Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel kita pada saat pembelajaran jarak jauh saat ini Bersama saya Prasetya Dwi Cahaya Materi saat ini kita akan membahas yang namanya interaksi sosial Oke, ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada saat ini Jangan lupa ucapkan basmala Bismillahirrohmanirrohim Oke, materi kita interaksi sosial Apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial adalah suatu konsep abstrak Pada kejadian-kejadian yang tidak terbilang banyaknya Dimana orang saling bertemu entah secara tatap muka maupun tidak secara tatap muka Dengan maksud secara damai atau tidak bertikai Dan saling bekerja sama atau untuk bersaing Lebih simpelnya Interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya Oke, itu yang namanya pengertian interaksi sosial Lanjut lagi Faktor-faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial Ada tiga Tindakan sosial Kontak sosial Dan komunikasi sosial Kita bahas yang tindakan sosial Tindakan sosial adalah Menurut Max Weber Tindakan sosial merupakan tindakan seorang individu Yang dapat mempengaruhi individu-individu lainnya di dalam masyarakat Oke, itu yang namanya tindakan sosial Lanjut lagi Kontak sosial Yang dilakukan Menurut Cara pihak-pihak yang berkomunikasi Atau Manusia satu dengan manusia yang lainnya Oke Cara kontak sosial itu ada dua macam Ada kontak secara langsung Ada kontak yang tidak langsung Kalau yang kontak secara langsung Ibaratnya Seperti fisik ketemu fisik Oke Kalau yang kontak tidak langsung Melalui media perantara atau pihak ketiga Pihak ketiga disini bisa diartikan Melalui surat Telepon Email Whatsapp BBM Instagram Dan lain-lainnya Oke Komunikasi sosial Artinya Berhubungan Atau bergaul dengan orang lain Orang yang menyampaikan komunikasi itu Disebutnya komunikator Nah Tidak selamanya Kontak sosial akan menghasilkan Interaksi sosial yang baik Apabila Apabila proses komunikasinya tidak berlangsung secara komunikatif Contoh Pesan yang disampaikan tidak jelas Berbelit-belit Bahkan sampai Tidak dapat dipahami oleh lawan bicaranya Oke Itu namanya komunikasi sosial Bentuk interaksi sosial Menurut jumlah pelakunya itu ada tiga Yang pertama Interaksi antar individu dengan individu Yang kedua Yang kedua Interaksi antar individu dengan kelompok Yang ketiga Kelompok dengan kelompok Contohnya Kalau yang interaksi individu dengan individu Adalah Kita saling berjabat taman Berjabat tangan maaf Yang kedua Contohnya lagi Saling menegur Atau saling berbicara Yang kedua Interaksi individu dengan kelompok Contohnya disini Seperti Seorang ustad Sedang berpidato Di depan banyak orang Atau yang lebih dekat dengan kita Seperti Guru dengan murid Gurunya satu Muridnya lebih dari Satu Yang ketiga Kelompok dengan kelompok Contohnya itu Seperti pertandingan sepak bola Kesebelasan yang satu Melawan kesebelasan yang lainnya Yang saling bertanding Lanjut lagi Bentuk interaksi sosial Menurut prosesnya itu Terjadi Enam Kelompok Yang pertama Identifikasi Identifikasi adalah Sikap Tingkah laku Seseorang Yang berusaha Untuk Ditirunya Contohnya 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 Seperti Pada saat David Beckham Atau pemain bola Yang namanya David Beckham Yang rambutnya sedang dijigrakin Atau dibikin mohak Rata-rata Para kaum lelaki Atau kaum ihwan Ikut mengikuti Gaya rambutnya David Beckham Itu namanya Identifikasi Meniru Hanya sebagian Kecilnya Sugesti Adalah Sikap Atau tingkah laku Orang Yang tidak sadar Terpengaruhi Oleh sikap Atau tingkah laku Orang lain Contohnya Yang paling dekat Dengan kita Seperti Di saat Kita Menahan BAB Yang dilakukan Adalah Memegang Batu Secara logikanya Padahal Tidak ada hubungannya Antara batu Dengan Menahan BAB Oke Yang ketiga Simpati Sikap Atau tingkah laku Yang membuat Daya tarik Terhadap orang lain Sehingga Ada Kecendurungan Untuk Bekerjasama Dalam Mencapai Tujuan Tertentu Contohnya Kalau di Simpati Itu Seperti Ada Teman Kelas Kalian Yang Juara Kelas Kalian Memberikan Selamat Kepada Teman Kalian Yang Juara Kelas Itu Namanya Simpati Lanjut Lagi Imitasi Sikap Tingkah Laku Orang Yang Meniru Orang Lain Agar Dirinya Merasa Sama Dengan Orang Lain Oke Yang Disini Imitasi Hampir Mirip Dengan Identifikasi Yang Yang Membedakan Adalah Imitasi Meniru Secara Keseluruhan Dari Ujung Rambut Sampai Ujung Kaki Bahkan Sampai Kesifat Sifatnya Juga Ditiru Beda Dengan Identifikasi Kalau Identifikasi Hanya Meniru Sebagian Oke Lanjut lagi Motivasi 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 juga Diberikan Dari seorang Individu Kepada Kelompok Contoh Pemberian Tugas Dari seorang Guru Kepada Muridnya Merupakan Salah satu Bentuk Motivasi Supaya Mereka Mau Belajar Dengan Rajin Dan Penuh Rasa Tanggung Jawab Yang Terakhir Empati Empati Itu Dibarengi Dengan Perasaan Contohnya Hampir Sama Empati Dengan Simpati Yang Membedakan Antara Simpati Dengan Empati Kalau Empati Ikut Merasakan Apa Yang Dirasakan Oleh Orang Lain Contohnya Apabila Teman Kamu Sedang Merasakan Sakit Panas Kamu Ikut Merasakan Apa Yang Dirasakan Sama Teman Kamu Yang Sedang Sakit Panas Oke Kalau Yang Simpati Hanya Mengucapkan Saja Kalau Empati Ikut Merasakannya Juga Oke Lanjut Lagi Ke Slide Berikutnya Macam Macam Bentuk Interaksi Macam Macam Itu Terbagi Dalam Dua Bagian Ada Asosiatif Yang Dimana Asosiatif Itu Suatu Kegiatan Yang Mengajak Ke Arah Yang Lebih Baik Kegiatan Kegiatan Yang Di Ambil Sedangkan Disosiatif Kebalikannya Dari Asosiatif Yang Dimana Disosiatif Itu Kegiatan Yang Mengajak Ke Arah Yang Lebih Buruk Atau Yang Kurang Baik Oke Itu Namanya Macam Macam Interaksi Nah Materi Kita Sampai Saat Ini Sekian Dulu Nanti Lanjut Lagi Kalian Mengerjakan Soal Di E-learning Kita Ips Materi Interaksi Sosial Pertemuan Ketiga Oke Alhamdulillah Kita Lanjut Lagi Di Pertemuan Berikutnya To be Continue Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax